Jelang sidang peninjauan kembali yang digelar esok mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, berterima kasih pada Dede Riswanto yang telah memberikan kesaksiannya. Dede mengungkapkan pengakuan yang sebenarnya yang terjadi antara Dede dan Aib saat diminta menjadi saksi. Saka hanya mendengar kesaksian Dede yang dibajakan dalam persidangan. Saka menyebutkan hal ini menjadi kejanggalan terbesar selama sidang berlangsung di tahun 2016 lalu. Munculan Dede Riswanto ditanggapi positif oleh Saka Tatal. Bahkan Saka mengucapkan terima kasih karena kesaksian Dede mengaku membuat kesaksian palsu untuk membuat kasus ini lebih terang. Dan menyampaikan bahwa yang dulu itu tidak benar. Bagaimana Saka menanggapinya? Ya dari Saka pribadi, Saka juga. Alhamdulillah senang juga ada buat titik terangnya buat Saka pribadi ataupun yang tujuh terpidana yang masih di dalam. Dede ada titik terang juga. Waktu dulu kan Aib sama Dede kan di persidangan nggak pernah muncul sama sekali. Oh gitu. Sekarang dia mau pergi di medsos ya? Iya. Dede sama Aib nggak pernah di persidangan waktu itu? Nggak ada. Sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal akan digelar besok. Lalu bagaimana kesiapan akhir jelang persidangan peninjauan kembali? Kita tanyakan langsung pada Jurnalus Kompas TV. Muhammad Syahri Ramdon di Jerebon, Jawa Barat. Syahri, besok merupakan sidang peninjauan kembali akan digelar di pengadilan negeri Jerebon. Lalu seperti apa persiapan khusus terutama dari tim puasa hukum Saka Tatal? Ya baik Juno di studio dan selamat siang saudara. Persiapan khusus yang dilakukan oleh tim puasa hukum Saka Tatal ya belum terkoordinasi dan berkomunikasi dengan para tim puasa hukumnya. Baik yang tinggal di Jerebon maupun yang tinggal di Jakarta terbukti dari payah tim puasa hukum Saka Tatal yang kemarin mendadak berangkat dari Jerebon menuju Jakarta. Dan mereka melakukan pelabat internal sekaligus membahas beberapa persiapan termasuk menemui sejumlah taksi ahli yang diinformasikan akan diikutsertakan dalam bidang Meka yang berlangsung pada Rabu 24-2024 atau besok. Kemudian juga Saka masih terus berusaha untuk memasangkan secara kesiapan mental karena Saka juga akan memberikan banyak statement, penjelasan, bahkan utamanya yang terjadi di tahun 2016 lalu. Sebagaimana yang dia alami di tahun 2016 lalu. Tidak hanya itu tim puasa hukum juga terus melakukan beberapa berkas utamanya bukti penofum yang berjumlah 4 yang belum pernah diungkap ke publik. Artinya 4 nofum ini yang dipastikan akan dibuka secara terang berbeda di depan Majelis Hakim dan akan menjadi bahan pertimbangan karena telah diserahkan seluruhnya kepada menjelaskan dalam bentuk memori PK. Saat ini saya berada di depan ruang sidang kakras yang akan digunakan oleh pengadilan yang jadi kuasa Jepot untuk melakukan sidang PK Saka Tatal yang akan berlangsung besok. Koordinasi dan komunikasi yang telah dilakukan dan persiapan dilakukan oleh pengadilan negeri antara lain adalah menyiapkan beberapa perawatan dan juga sistem pengamanan yang dibantu juga dengan kakrasi Jepot untuk melakukan informasi bahwa proses persidangan besok juga akan mendapatkan beberapa pengamanan. Pasalnya dari total 300 orang yang diinformasikan akan menghadiri sidang ini 50 diantara yang diperbolehkan masuk mengingat fasilitas ruang teratas. Tidak hanya itu mereka juga akan melakukan penjagaan baik di dalam ruang persidangan, di ruang tunggu yang tepat saat ini saya maafkan kepada Anda Juno, dan juga di ruang di luar bagian kantor pengadilan Sikos Jepot. Ya Syahri, untuk saat ini apakah ada upaya hukum lain yang akan ditempuh Saka Tatal mengingat adanya banyak keterangan dari saksi-saksi yang membuka untuk kasus ini lebih terang? Dari Saka Tatal sendiri mengucapkan terima kasih kepada Dede Risuanto yang telah hadir ke permukaan setelah sekian tahun lamanya tidak pernah muncul ke publik. Bahkan secara fisik Saka Tatal menyampaikan dia baru pertama kali melihat dan selama ini mendengar kesaksian Dede Risuanto di dalam persidangan yang dibatalkan oleh Dede Risuanto pada saat itu. Menurut Saka, tentunya dengan tim kuasa hukum dari Saka, hal ini menjadi salah satu bukti yang semakin terang benar. Sebuah penjelasan di tahun 2016 lalu itu penuh dengan kecanggalan. Dan tentunya informasi ini, kesaksian ini, itu akan dijadikan salah satu nongkum untuk mempertajam, mematangkan pada sidang PKN itu. Apakah ada langkah upaya hukum lainnya kepada yang jatuhkan oleh Saka Tatal? Kami masih mencari penjelasan dari tim kuasa hukum. Selain itu Juno, kami juga tadi sebelum melakukan pelaporan kepada Anda, sempat bertemu dengan keluarga dunia, di mana juga sama mengatakan baru pertama kali melihat sosok Dede. Keluarga Fina mengatakan bahwa hal ini menjadi semakin panjang dan tidak diketahui sebenarnya. Namun Marliana secara bijak menyampaikan kepada kami bahwa pihaknya terus menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak, karena itu merupakan hak pihak mereka. Di lain pihak, juga Marliana meminta kepada Baresri Mabespori yang telah ditunjuk oleh Kapolri untuk terus membuka kaos ini secara terang beneran agar keluarga Fina mendapatkan keadilan. Mengingat, Fina adalah satu dari dua orang yang ditemukan tewas di Pak Cang Talur pada 27 Agustus 2016 yang sampai saat ini kasusnya belum menemui titik terang. Dengan adanya pengakuan-pengakuan ini, Marliana meminta berharap agar kaos ini mengerucut dan terus dapat diketahui siapa sebetulnya telakunya dan apa motivasinya. Baik, kita nantikan bagaimana persidangan peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat dengan pengajuan dari mantan terpidana Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki 8 tahun silam. Terima kasih, Jurnalus Kompas TV, Muhammad Syari Ramdon dari Cirebon, Jawa Barat. Jilid baru kasus pembunuhan Fina dan Eki Cirebon, Jawa Barat dibuka kembali. Dede yang selama ini dianggap sebagai saksi kunci pembunuhan mengaku di hadapan publik semua keterangan yang ia sampaikan kepada polisi adalah palsu. Dede pun mengaku siap menggantikan posisi para terpidana yang kini menjalani hukuman penjara seumur hidup. Pak, bersedia enggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting ininya, keterangan itu saya mau keluar bebas. Kasus pembunuhan Fina Cirebon yang menyita perhatian publik kini memasuki babak baru. Senin sore, Dede, pria yang selama ini disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Fina tampil di publik dalam konferensi pers bersama kuasa hukumnya Oto Hasibuan serta Dede Mulyadi yang mewakili para terpidana kasus Fina. Dalam konferensi persnya, Dede menjelaskan sejumlah kejanggalan dalam kasus Fina termasuk soal dirinya yang tak pernah hadir sebagai saksi di persidangan. Kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi. Tidak pernah, sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak, sama sekali. Apa kamu tidak dipanggil di pengadilan? Dipanggil, Pak. Ada surat pengadilan yang ada? Oh, ada. Terus, kurang tidak datang? Tidak datang, Pak pernah takut. Cuma saya nanya, Pak. Pas surat datang. Saya nanya, Pak Rudiana. Pak, ini gimana? Ada surat pengadilan dari pengadilan. Sudah, katanya, Masa datang. Biarin saja. Tak hanya itu, kuasa hukum Dede, Oto Hasibuan juga menggali keterangan soal kapan Dede mengenal ayah Eki, Ibturudiana. Ketemu dengan Lodiana, di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Lodiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Lodiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju... Baju preman sih, Pak. Baju biasa. Baju biasa. Apa? Dikenalkan sama Ayah? Siapa ini? Iya, dikenalkan sama Ayah. Ini Pak Lodiana. Ini setahun. Ini Pak Lodiana. Ini Pak Lodiana. Apa lagi? Dede juga menjelaskan arahan Ibturudiana sebelum memberikan BAP kepada polisi. Apa kata Ayah? Ya, saya bilang ke Pak Lodiana juga pada situ. Pak, buat bikin saksi apa? Anak saya yang meninggal. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Lodiana? Kata Ayah? Buat RRM Lodiana, ya bilang, Pak. Ya udah, nanti saya kasih tahu padanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat kewarung, ada orang segorong-gorong dan nongkrong. Terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak RRM Lodiana, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu padanya yang itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Kemunculan dede juga sekaligus menegaskan, ia tidak mengenal dan bertemu dengan para terpidana kasus final. Pertanyaan pun kemudian muncul. Soal apa yang melatar belakangi dede mengikuti permintaan Ibturudiana. Bagaimana yang bisa jadi ya? Penangnya di mana? Ya emang karena polisi, Pak. Saya takut. Usai pengakuannya soal keterangan palsu, dede pun mengaku siap menggantikan posisi para terpidana yang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup. Tuh orang ini di dalam penjara, kakak? Dara-dara kamu? Iya, Pak. Kau bersedia enggak masuk penjara sampai tujuh orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting ininya, dede pun dari itu saya mau keluar, Pak. Bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Sementara pihak Ibturudiana telah menyiapkan langkah hukum. Kuasa hukum Ibturudiana melayangkan somasi terhadap dede, dede Mulyadi, dan juga Liga Akbar, Cahyana. Soal pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Ibturudiana. Tiga orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibturudiana tiga kali dua puluh empat jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam tiga kali dua puluh empat jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibturudiana berserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan. Maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Keterangan dede, sang saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon kini perlu pembuktian termasuk soal peran penting ayah Ibturudiana dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Iki 2016 lalu. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV